Apa orang mengkritik DPR? Gak pernah kita larang. Kemarin DPR juga kita gak larang. Jadi-jadian lulus juga kita gak larang. Kita biarin-biarin aja. Ada gak sih suara aspirasi abang waktu jaman aktivis dulu yang abang bawa ke parlemen dan kemudian golongin jadi sebuah... Kalau menurut gue gak itu ya alat opornya. Kasih skor nih, kinerja DPR di bawah kemenangan Bapuan. Dari 1 sampai 10. Dan apa alasannya? Oke, 1 sampai 10. 8,5, 9. Selamat datang, Bang Adian. Selamat. Ini tayangnya siang kalau malam. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Terima kasih. Bang, masih dalam suasana kemerdekaan dan menjelang hut DPR ke-79. Ada yang menarik kemarin dalam pidato kenegaran yang disampaikan oleh Ketua DPR, Mbak Puan Marah Rangi. Ada beberapa poin yang kami catat. Yang pertama adalah beliau mengatakan bahwa dalam demokrasi, rakyat itu tidak berkuasa. Tapi rakyat itu hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Bagaimana nih Bang Adian sebagai anggota DPR yang mewakili konstituennya melihat atau memaknai pernyataan dari Mbak Puan sebagai Ketua DPR? Ya sebenarnya betul, tapi berkuasa untuk menentukan siapa yang berkuasa. Ya benar. Tetapi artinya kalau kita mewaknai lebih jauh, hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili itu menjadi terputusnya sih Bang? Kalau dalam konteks posisi anggota DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau lu tanya gue ya, ya tidak terputus. Tapi itu kan tergantung anggota DPRnya ya kalau dalam kesehariannya. Bagaimana dia membangun komunikasi dengan rakyatnya, konstituennya dengan rakyat yang bukan konstituennya segala macam. Ya tergantung masing-masing orang. Masing-masing orang. Dan ini kan pemaknaan lebih jauhnya itu kan, bahwa seolah-olah ketika seorang anggota DPR itu terpilih, kemudian ada semacam ambiguitas ketika seorang anggota DPR itu dihadapkan pada pilihan untuk lebih mewakili kepentingan partai atau rakyatnya gitu Bang? Kalau dipilih perjuangan, kita bisa membicarakan itu. Kita bisa memperdebatkan itu dengan fraksi maupun dengan unsur partai yang lain terkait dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan. Paling tidak itu yang gue alami ya. Misalnya dalam beberapa peristiwa, ya kita ngobrol dengan fraksi. Kenapa begitu ya? Ya begini, begini, begini gitu loh. Kita ngobrol dengan DPR. Apa alasannya sikap itu diambil? Ya kita jelaskan, Pak Nd. Itu artinya bahwa ruang untuk mendiskusikan seluruh langkah itu dibuka. Dalam sepuluh tahun terakhir, dua atau dua periode menjadi anggota DPR, ketemu gak sih Bang konflik interest yang bersinggungan secara langsung antara kebijakan yang diambil oleh partai, yang kemudian misalkan di DAPIL gitu, masyarakat bilang, Bang Adian, kita ngobrolnya begini loh, begini, begini. Pengalaman gue? Iya pengalamannya Bang. Konflik interest antara? Antara kebijakan partai dengan konstituen di DAPIL lah Bang. Enggak ada? Enggak ada. Kalau gue ya, gue tidak tahu yang lain. Dan gue tidak mau mengatas nama orang lain. Kalau gue tidak. Bisa dibilang semua yang gue perjuangkan di DAPIL itu, partai setuju. Partai setuju. Gue pernah memperjuangkan mengambil tanah terlantar 12,6 hektare, lalu gue bagikan pada 480 KK sampai keluar sertifikatnya. Partai setuju. Kita membangun desa wisata di danau yang tidak digunakan. Tidak produktif lah selama sekian lama. Partai setuju. Hampir semua lah. Tidak ada masalah dengan partai. Kalau misalkan terkait dengan ini Bang. Isu-isu legislasi yang cukup menyita perhatian publik, yang misalnya soal undang-undang cipta kerja, itu kan banyak banget kekasih buruh. Terus kemudian juga soal revisi undang-undang KPK gitu kan. Yang dianggap oleh, setidaknya oleh kalangan aktivis penggiat antikorpsi itu dianggap melemahkan peran dan fungsi KPK. Ada persinggungan juga nggak sih Bang di konstituen? Lu tidak mungkin hidup tanpa perbedaan. Nggak ada. Dengan istri kita bisa beda, dengan anak kita bisa beda, apalagi dan konstituen. Tapi kita tidak melihat perbedaan itu sebagai satu masalah yang kemudian bisa kita simpulkan kinerjanya tidak bagus, apa, itu nggak ada. Ya kita menjikap perbedaan itu ya biasa-biasa aja gitu loh. Kita jelaskan, masih berbeda, ya kita jelaskan. Masih berbeda, kita jelaskan. Yang penting nggak capek-capek, saya menjelaskan. Dan lu harus berpikir bahwa lu tidak mungkin mampu menyenangkan semua orang pada saat yang bersamaan. Nggak akan ada yang punya kekuatan itu. Jadi suatu yang ideal untuk menyenangkan semua pihak hebat. Misalnya gue ngomong tentang sebuah case misalnya, lalu lu harus senang, 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 nggak mungkin. Selalu akan ada yang berbeda, biasa saja. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang pada saat yang bersamaan, nggak mungkin. Menyenangkan semua orang ini untuk ke konstituen dan juga ke parpol abang atau gimana abang? Kalau parpol kita bisa berdiskusi. Misalnya Kabupaten Bogor nih, konstituen pemilih itu ada 3,9 juta orang. Lalu kemudian ada 200 ribu yang mungkin berbeda pandangnya dengan gue, atau mungkin ada 1 juta orang yang berbeda pandangnya dengan gue, ya biasa saja. Nggak ada satu mekanisme selain negara otoriter, selain fasis yang kemudian semua harus seragam. Dan menurut gue, kelebihan demokrasi adalah menyenolak penyeragaman. Keberagaman itu justru adalah sisi penting dari demokrasi itu ya, Bang. Poin menarik lain, Bang, dari pidato Mbak Puan kemarin adalah beliau meminta supaya ada kritik dan otokritik dalam sistem demokrasi kita. Salah satu contohnya, beliau mengatakan bahwa dalam kontestasi pemilu 2024 kemarin, segala cara dilakukan untuk mencapai kemenangan. Nah, dari abang sendiri, memaknai pernyataan itu sepertinya, Bang, sebagai orang yang turut ikut berkontestasi. Begini, begini, Bang. Kalau gue setuju, dan yang disampaikan Mbak Puan, tapi kalau gue melihatnya begini, demokrasi yang gue maknai itu adalah kita bisa berbicara tentang banyak hal yang berbeda. Dan kita bisa bersetuju ataupun tidak bersetuju, tapi dalam ruang yang bisa dinegosiasikan tanpa ada intimidasi dan ancaman. Begitu ada intimidasi, begitu ada ancaman, maka kualitas demokrasinya hilang. Mau benar, tidak benar ancaman itu, intimidasi itu dan sebagainya, mau menggunakan apapun, demokrasinya mulai berkurang. Demokrasi itu mengajarkan saya untuk siap bernegosiasi, berbicara dengan siapapun, tapi tanpa intimidasi. Kalau diintimidasi, kita pasti ngelawan. Bang, kalau disuruh otokritik terhadap DPR, kinerja selama paling tidak 5-10 tahun terakhir ini, apa sih dari Bang Adian, otokritiknya? Kalau gue lebih suka DPR membuat peraturan, anggota DPR lebih banyak bersama rakyat dibandingkan kantor. Kalau gue kedatang ke sebuah daerah karena ada masalah rakyat di sana, sendirian. Nah, gue tuh mau semua aktivitas kita itu, selama memang untuk kepentingan rakyat dalam konteks pengawasan, harusnya dikategorikan sebagai aktivitas parlemen yang sah. Nggak harus nunggu. Nggak harus nunggu reses, nggak harus nunggu kunker, gitu loh. Dalam banyak hal kan gue suka warna wiri ya. Gue datang sendiri, gitu loh. Ya, gue menganggap itu bagian dari aktivitas gue sebagai wakil rakyat. Sehingga kalau dibilang harus nunggu kunker, gue nggak suka. Itu loh. Itu lahir karena Bang memang berasal dari jalan sebagai aktivis dulunya, atau setelah Bang masuk ke DPR baru merasa bahwa kayaknya gue harus lebih banyak ke jalan, gitu. Nggak tahu. Advokasi itu kan sudah bagian dalam proses hidup gue sejak kuliah ya, sejak mahasiswa gitu loh. Kemarin misalnya ada kebakaran di Manggari, gue datang saja. Enggak butuh. Walaupun bukan dapil ya, Bang. Iya, walaupun bukan dapil gitu loh. Kita kirim banyak bantuan waktu itu kemana, ke Sinabung, ke segala macam. Ya, dikirim-kirim aja gitu loh. Butuh publikasi? Enggak juga. Butuh legitimasi DPR sebagai institusi? Enggak juga. Apa ya? Pada akhirnya menurut gue, pertanggung jawaban tertinggi kita pada posisi kita sebagai wakil rakyat adalah kejujuran kita untuk berpihak pada rakyat. Menurut Abang, itu juga faktor karena Bang Aden bisa kepilih lagi nih. Orang nanya misalnya, Yan, lu sudah masuk ke periode ketiga ya, lu pakai amplop? Enggak. Terus pakai apa? Perbuatan baik. Maksud gue berbuat baik aja, udah bikin baik aja lah. Apa gitu loh? Dengan berbagai cara ya, Bang ya? Apa? Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara gitu. Ya, berbuat baik aja. Ada salah satu capaian yang dibanggakan oleh DPR ya terkait dengan kinerja mereka dalam lima tahun terakhir ini kan adalah jumlah produk undang-undang yang dihasilkan. Ada seratus. Dan itu kan dihasilkan lewat rapat gitu, Bang. Dan maksudnya itu menggambarkan, enggak sih, sebuah prestasi. Menurut gue, masalah terbesar kita bukan di jumlah undang-undangnya, tapi bagaimana melaksanakan undang-undang itu, bagaimana DPR mengawasi undang-undang itu. Negara lain banyak banget, Bos. Undang-undangnya tidak sebanyak kita. Satu undang-undang, berapa persen dia bisa digunakan dan bermanfaat buat rakyat, itu menurut gue lebih penting dari berapa jumlah undang-undang yang kita buat. Karena seringkali begini misalnya nih, apakah kemudian pemerintah selalu menjawab persoalan rakyat? Enggak. Kemarin gue ketemu sama anak-anak SMP, ini lucu pertanyaan mereka. Mereka cerita begini, Bang, Indonesia itu lagi lucu-lucunya lagi, Bang. Maksudnya gimana? Kita itu butuh alat tulis. Kita itu butuh memastikan program-program pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Memastikan fasilitas pendidikan yang memang lebih bagus, memastikan biaya pendidikan yang lebih murah, terjangkau, sekolah di mana-mana dan sebagainya. Tapi negara menjawabnya dengan apa? Dengan membagain alat kontrasepsi. Nah, problem pelajar, mahasiswa, dan jawaban negara itu gak nyambung menurut gue. Pabrik-pabrik di PHK, eh, pabrik-pabrik di tutup, buru di PHK, oke, harga barang naik. Lalu, negara menjawabnya dengan merubah undang-undang antipres. Hubungannya apa? Gak urgen ya, Bang? Dengan program publik ya? Eh, lo tau gak? Bahwa rakyat gak butuh itu. Jangan-jangan pembagian alat kontrasepsi itu bukan kepentingan pelajar, itu kepentingan pabrik kontrasepsi. Jangan-jangan kemudian mengganti undang-undang antipres itu bukan persoalan buru, itu persoalan bagi-bagi kursi di elit. Tapi selain daripada bahwa undang-undang itu harus kontekstual dengan problem dan solusi yang dihadapi rakyat, apa sih variable yang menurut Abang itu bahwa sebuah legislasi ini, sebuah produk undang-undang ini ya memang berkualitas? Berkualitas tidaknya sebuah undang-undang bagi gue ya, itu tergantung sejauh mana dia mampu menjawab persoalan rakyatan, persoalan rakyat. Ada gak undang-undang yang betul-betul menjawab persoalan rakyat? Sudah dibuat, sanggup gak dilaksanakan. Sudah dilaksanakan, sanggup gak diawasi. Nah, pengawasan itu menurut gue bagi anggota DPR ya turun. Belum muterai kemana-mana, ketemu siapa, segala macam diskusi dan sebagainya. Kan produk undang-undang ini kan akan menyasar lebih banyak ke rakyat yang penghasilan sekian sampai sekian gitu loh. Kan bisa kita lihat piramidanya tuh. Oke mana yang paling banyak? Ya ini kok. Itu loh. Ya turunnya ke sini. Dan undang-undang yang dihasilkan dalam 5-10 tahun terakhir sudah menggambarkan itu gak? Ada, ada yang ya dan tidak. Pidatuh Mbak Puan kemarin tentang peran bahwa Partisipasi perempuan itu bukan lagi boleh kita anggap sebagai sebuah peran afirmatif. Tapi memang sebuah keseharusan kestaraan. Itu menurut gue keren. Itu loh. Bukan karena peran perempuan itu bukan karena afirmasi. Tapi memang dia punya hak yang sama dengan laki-laki gitu loh. Hak itu sama. Bukan belas kasihan dari laki-laki. Bukan belas kasihan negara. Tapi negara mau anggap ada tidak laki-laki mau setuju tidak setuju. Perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Itu kenisayaan. Nah itu yang gue tangkap dari pidatuh Mbak Puan kemarin. Dan menurut gue itu keren. Dia menyuarakan suara banyak perempuan yang mungkin tersekat dalam kerongkongan mereka gitu loh. Ini kan Mbak Puan ini kan ketua DPR pertama perempuan ya Bang. Nah kalau boleh lah kasih skor nih. Kinerja DPR di bawah kemimpinan Mbak Puan. Dari 1 sampai 10. Dan apa alasannya? Kalau menurut gue ya. Skornya gimana? 10 itu terbaik lah. Oke 1 sampai 10. 8,5, 9. Kenapa gue kasih 8,5, 9? Karena dia memimpin DPR di saat konstelasi politiknya kayak begini gitu loh. Gue sempat mikir gini. Kalau gue jadi dia gimana? Kayaknya gue marah mulu tiap hari. Kenapa? Pilihan partai-partai politiknya berbeda-beda. Kita dari PD Perjuang melihat ada banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi dan sebagainya. Blah-blah-blah. Oke. Dan dia sebagai ketua DPR harus tetap membuat DPR itu kondusif. Gitu loh. Tetap harus bisa bekerja. Tetap harus nyaman bagi siapa pun untuk datang lintas partai yang berbeda-beda dan sebagainya. Sementara di luar kadang-kadang kan suhunya udah panas banget gitu loh. Kita berhadapan dengan pemerintahan yang dulu kita dukung sepenuh hati. Tiba-tiba berbeda-beda pilihan. Dan kalau ditanya apakah gue sanggup memimpin DPR dalam situasi seperti itu? Enggak. Kalau menurut gue Mbak Puan sumbunya jauh lebih panjang dari gue. Enggak sumbuk pendek ya? Enggak sumbuk. Kalau gue enggak ada sumbuknya. Itu publik itu sepertinya merindukan kritik-kritik tajam dari DPR terhadap pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin gitu. Tapi tampaknya di awal-awal tuh kok enggak keluar tuh kritik-kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin ini. Bang Adian melihatnya bagaimana? Kalau menurut gue itu harus ada risetnya loh. Misalnya partai A berapa banyak mengkritik pemerintah dalam konteks keperlaksanaan kebijakan. Partai B berapa banyak, partai C berapa banyak. Lalu kita total. Betul enggak yang lu sampaikan itu asumsi atau memang bayi data gitu loh. Karena menurut gue, gue juga banyak. Gue sendiri tuh. Soal kebijakan pertambangan, soal kasus A, B, C itu banyak banget. Kritik ya ya? Tapi apakah itu terpublikasi itu tidak, gue tidak tahu. Kan enggak mungkin kita mau ngomong, kita wey kamera action. Kan enggak mungkin. Karena kan ada kesan DPR cuma jadi setempel aja tuh dari apa yang diinginkan pemerintah. Kesan itu melekat sejak dulu ya. Kesan itu melekat sejak dulu. Nah menurut gue harus kita jawab dengan aktivitas publikasi yang maksimal terhadap kinerja DPR. Mungkin salah satu kelemahan gue ya, tidak pernah membawa media ketika gue turun ke Dapil. Gue berbicara tentang banyak hal, gue membantu rakyat tentang banyak hal. Ya jadi rakyat enggak tahu gitu loh. Terkait dengan kinerja DPR nih Bang. Kan kemarin CSIS kan baru mengeluarkan riset yang dua hasilnya itu adalah yang pertama caleg mendatang baru itu presentase kelolosan menuju senayanya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Terus yang kedua adalah jumlah caleg yang lolos dari segi usia yang mereka kategorikan sebagai muda di usia 40 tahun itu juga jauh lebih rendah. Nah angka ini akan menggambarkan enggak sih Bang situasi atau dinamika DPR ke depan dalam fungsinya sebagai katakanlah QC atas program-program pemerintah? Atau ya itu sekedar angka aja karena pada akhirnya semua urusannya itu akan kembali pada kebijakan partai? Banyak juga orang yang berusia sudah cukup tua yang mau memperjuangkan kepentingan anak muda. Tapi banyak juga anak muda yang kemudian menjadi alat orang tua gitu loh. Nah apa korelasinya harus kita cek ya. Korelasinya harus kita cek apa dampak dari jumlah penurunan jumlah itu terhadap keberpihakan. Apakah kemudian perempuan pasti berpihak pada perempuan gitu belum tentu juga. Apakah kemudian perempuan bisa lebih memperjuangkan perempuan dibandingkan laki-laki belum tentu juga. Apakah yang muda pasti memperjuangkan kepentingan anak muda belum tentu juga. Artinya usia atau petahana itu tidak bisa kita asumsikan untuk menggambarkan situasi yang akan terjadi ke depan? Kalau gue lihat begini ya dengan sistem pemilihan langsung kayak sekarang semua bisa. Cuma kenapa kemudian petahana itu lebih banyak terpilih mungkin dia lebih punya kesempatan lebih banyak untuk merawat konstituennya. Itu kan ada juga tuh sempat tuh Bang dalam beberapa momen ya di media sosial itu yang istilahnya video-video potongan Abang itu diungkit lagi sebelum menjadi anggota DPR ya. Misalnya kayak ketika pemerintahan Jokowi ini memutus untuk menaikkan harga BBM gitu kan. Nah sebenarnya kalau berangkat di konteks itu lah ya situasi itu pernah ada gak sih istilahnya suara hati nurani Bang Adian itu yang sebenarnya ini kayaknya salah deh gitu. Cuma karena gue kandis partai gitu ya sebetnya ikut aja gitu. Oh enggak dong. Karena kan BBM pertama itu lu percaya tidak percaya gue berdebat dengan presiden. Tapi berdua. Kenapa harus naik? Kenapa harus naik Pak BBM? Kan bagian-bagiannya gitu loh. Tapi kan itu gak gue publikasikan. Benar. Waktu itu saking kerasnya perdebatan gue dengan teman-teman yang lain itu kalau siapa ya? Ribut lah gitu apa. Kencang banget gitu. Tapi kan internal kita. Jadi bukan pendapatnya yang menjadi kemudian tereduksi tapi cara penyampaiannya yang berubah. Metodenya yang berubah. Sebagai wakil rakyat dan bukan wakil rakyat. Oke. Gue wakil rakyat. Gue misalnya eh bos itu tanah bagiannya gue rakyat. Ketika lu presiden dan gue bukan wakil rakyat. Gue tidak punya akses sama lu. Gue kan pegang spanduk di jalan. Saya butuh tangan untuk rakyat. Gitu loh. Nah beda gak ya beda. Apa caranya? Ada gak sih suara aspirasi abang waktu jaman aktivis dulu yang abang bawa ke parlemen dan kemudian gol. Gue lebih dari sebuah pijakan yang tertruktur dalam bentuk legislasi. Gue gak itu ya alat ukurnya. Begini, begini, begini. Bapak Presiden, disana itu banyak tanah milik liayasan-liayasan yang dasarnya adalah hak pakai tidak berbatas waktu. Oke. Dalam undang-undang koko agraria pasal sekian-pasal sekian negara sebagai pemberi hak itu bisa mengambil lagi hak itu ketika satu, dua, tiga, empat itu kejelasan sama Presiden. Itu bisa Mas Hadian, bisa. Oke. Jadi kita ambil. Kita bagikan buat rakyat. 480 kakak sampai dapat sertifikat. Tapi yang tidak ada undang-undang yang berubah, tau. Artinya maksud gue gak bisa lu lihat bahwa oke ini harus identik dengan undang-undang yang berubah. Enggak. Undang-undangnya sudah ada kok. Produknya gak usah link. Gak usah kita jadi alat ukurnya tidak jumlah. Oke lu pengen begini buat undang-undang baru. Lu pengen begini buat. Enggak. Beriksa aja ada gak? Ada. Bahwa perangkat undang-undang kita ini yang sekian banyak ini bos. Banyak juga yang sebenarnya sudah mengakomodir kepentingan orang banyak tapi dalam aplikasinya itu gak benar. Oke. Itu gimana sih bang cara agar publik tuh percaya loh. Legis pelatih tuh punya peran dan fungsi yang sangat vital dalam bernegara. Kalau menurut gue sederhana ya. Ya berbuat baik aja buat rakyat udah selesai gitu loh. Undang-undang yang lu buat itu untuk betul-betul untuk rakyat. Lu mengawasi kinerja pelaksanaan undang-undang dan pengundang-undang juga buat rakyat. Nanti rakyat akan menilai sendiri. Survei kepuasan terhadap DPR yang dirilis oleh Lidbang Kompas itu kalau menurut Bang Adian ya dalam sebagai seorang anggota DPR selama dua peran itu sudah menggambarkan gak sih bahwa DPR telah berusaha untuk memperbaiki merespon kritik. DPR kan gak pernah marah kalau dikritik siapa aja. Emang ada mekanisme marahnya DPR? Marah lah gitu gak ada. Apa orang mengkritik DPR? Gak pernah kita larang. Marahin DPR juga kita gak larang. Jadi yang lucu juga kita gak larang. Kita biarin-bari nanya. Bahwa ada undang-undang yang diperlukan tapi sekarang belum ada itu Abang setuju. Misalkan masyarakat adat, undang-undang perlindungan pekerjaan rumah tangga yang banyak dikritik. Dikritik kemudian kok ini mandat gue gitu. Bikin ya Bini. Ada satu undang-undang kan gini ya. Kehidupan rakyat itu kan dinamis. Undang-undang itu kan cenderung statis. Kemudian bisa tidak kemudian dia direvisi, dirubah, bisa. Tapi bisa pasal per pasal, bisa ayat per ayat. Tidak kemudian undang-undangnya harus dirubah. Total, ganti lagi undang-undang baru, ganti lagi undang-undang baru. Nomor undang-undangnya bisa berubah. Nah apa, tapi lebih pada revisi undang-undang. Kenapa ya untuk mengikuti dinamika itu aja? Contohnya apa misalnya? Oke, undang-undang baru lintas itu perlu tidak direvisi? Perlu. Perlu tidak diganti. Tidak perlu semuanya. Kenapa? Gojek itu angkutan umum tidak? Gitu loh. Sekarang kan jadi angkutan umum. Dulu kan bukan angkutan umum. Nah itu kan perlu dong. Kemudian kita perbaiki. Agar kemudian ojek-ojek ini, gojek-ojek ini tidak melanggar hukum. Dalam konteks itu kita menjawab kebutuhan rakyat. Tapi tidak kemudian kita robah membuat undang-undang lintas baru. Membuat undang-undang tentang angkutan umum tersendiri. Lalu kita buat undang-undang tentang motornya tersendiri. Lalu kita buat undang-undang tentang bannya tersendiri. Banyak amat undang-undang kita gitu loh. Susah mengawasinya. Bagi susah melaksanakan. Dan rakyat jadi bingung gitu loh. Apa saran dan masukan Abang terhadap DPR dalam periode 2024 dan 2029 mendatang? Apa yang harus dibenahi? Apa yang harus diperbaiki? Kalau gue sendiri ya. Kalau menurut gue rapat dikurangi turun ke rakyat tidak diperbanyak gitu loh. Apakah gini nih. Gue mau. Tapi gue juga bingung ya. Pelaporannya gimana gitu ya. Neganisme pelaporannya gimana ya. Apakah rapat itu harus kita tafsirkan ketika kita berada di gedung sana. Atau kita berada dalam rangkaian. Rangkaian. Apa namanya. Acara. Program. DPR. Kalau kemudian gue ketemu rakyat bisa gak sih? Dibilang rapat juga gitu loh. Kalau gue ketemu petanya di apa? Bisa gak sih gue bilang bahwa gue juga lakukan rapat? Apa ya? Ya mungkin soal tafsir ya. Mungkin juga soal bagaimana mekanisme pelaporan, pembuktian dan sebagainya ya. Tapi kalau dibilang bahwa kemudian itu juga bertemu rakyat di mana? Di pematang sawah. Ngobrol dan mereka mendistribusikan dengan 10, 15, 20 orang mengadvokasi rakyat. Itu bagian dari rapat yang harus dilakukan DPR. Tidak harus di gedung sana, tidak harus di hotel sana, segala macam. Maka gue suka rapat. Tapi kalau kemudian yang dimaknanya rapat itu adalah datang ke kantor, datang ke acara-acara rapat yang disebutkan sebagai rapat di hotel. Kayaknya gue jarang rapat gitu. Gue kumpul nih dengan rakyat nih 20, 30 orang di luar masa reses ya. Oke bicara gimana persoalan apa segala macam-galam macam. Menurut gue itu rapat. Tapi tidak formal menurut DPRnya gitu. Bisa nggak itu diformalkan? Jadi gue juga rajin rapat nanti kurinya gitu loh. Menarik, menarik. Lu tangkap sih? Iya, iya, iya. Jadi kalau kemudian yang dihitung itu datang ke gedung itu, gue jarang. Tapi kalau datang ke substansi gedung itu dibuat, gue sering gitu loh. Batasan ruang itu yang harus diperluas ya Bang. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan kita. Bicara kita dengan Bang Adi Anapi Tupulu. Sampai jumpa lagi di program Bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Adian, makasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tersedia. Bye Bikara. Bersama! selamat menikmati